Halo teman-teman, jumpa lagi di channel Osuntroid, masih bersama Mas Edy disini Bagaimana kabar kalian? Maaf ya, belakangan ini saya memang sibuk Baru bisa kesampaian untuk mereview sebuah custom room lagi Pada kali ini di ponsel Realme 3 Pro yang masih layak untuk kita custom room ya teman-teman Dan disini saya menggunakan custom room Nusantara Tarakan Yaitu sebuah pulau ya di Kalimantan Utara sana Tidak tahu mengambil tema atau nama Tarakan untuk versi yang terbaru ini Di Realme 3 Pro nanti tampilannya akan seperti ini Display akan seperti ini Ada kostumisasi tampilan dan juga hanya mendirikan satu wallpaper yang disertakan seperti biasa Lalu untuk control center sepertinya akan kembali Kayak Android 11 dengan control center yang lebih simple ya teman-teman Untuk bloatware lainnya tidak banyak yang disertakan Kalian bisa melihat disini hanya aplikasi penting Seperti kamera Kameranya cukup cakep Dan disini foto malam hari Untuk foto makro juga bagus ya teman-teman Saya mengambil contoh di foto makronya Oke itu untuk bloatware yang disertakan pada custom room ini Nah selanjutnya untuk performa bagaimana Saya menggunakan CPU throttle yang Tadi juga sudah saya tes berapa menit Kalian bisa memang ada penurunan Memang kurang terlalu bagus performanya Kalau bagus itu saya rasa di angka 150 Gips ya teman-teman Oke untuk kekurangannya sendiri dari room ini Face unlocknya bisa tapi kurang respon ya teman-teman Kalau untuk fingerprint dan lain-lainnya Bisa hanya face unlock saja yang kurang respon Untuk mengatasi hal itu kalian mungkin nanti bisa mengganti kernel Nah kalian kalau sudah mengganti kernel Kalian bisa menggunakan kernel toolkit untuk melihat Karena mungkin kernel yang lain bisa membantu mengatasi hal tersebut Oke selanjutnya untuk pengisian cepat juga ya teman-teman Untuk pengisian cepat disini tidak mendukung Akan saya berikan contoh dulu Walaupun custom room ini tidak mendukung untuk pengisian cepat Namun untuk short baterai daya tahan baterai cukup bagus ya teman-teman Di realme 3 pro ini Nah disini hanya pengisian lambat saja teman-teman Tidak bisa menggunakan pengisian cepat VOCC Jadi dua tersebut kekurangannya yaitu face unlock Kurang respon dan juga tidak ada pengisian cepat Nah tentu saja custom room ini bagi kalian yang suka kostumisasi Sangat mendukung karena ada Nusantara Wings Yang untuk kostumisasi ponsel kalian jika menggunakan custom room Nusantara ini Untuk menemukan fitur kostumisasi kalian masuk saja ke pengaturan Dan saya rasa yang sudah sering custom room akan mengetahunya Ada Nusantara Wings berbagai hal semacam kostumisasi Disini disediakan juga game space Dan beberapa waktu saya juga sudah bermain menggunakan game berat ya teman-teman Misal PUBG juga masih tergolong game berat Lancar panas tapi masih normal di angka 40an derajat untuk suhunya Oke mungkin itu saja utahasan kali ini semoga bermanfaat Sampai jumpa Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh